Hai dan ini nanti juga kita setel sama yang sini nih di tidak terlalu keras Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi kita ya kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara penyetelan pospom supaya lebih bertenaga untuk unit Inno 500 ya di penyetelan pospom agar tenaganya lebih maknyos ditanjakan kebetulan ini unit OB untuk injeksi pump Inno 500 untuk teman-teman yang baru gabung ya di YouTube channel otomotiv27 jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya ini kita mulai penyetelan ini nanti kita setel terus ini terus ini terus bagian yang sini yang baut baring ini terus ini nih dan ini nanti juga kita setel untuk solar terus untuk angin nanti kita setel oke jadi kita mulai penyetelan dari belakang ya yang dan belakang nih belakang ini standarnya itu 9 nanti kita bikin jadi 11 atau bisa juga disambil ratakan aja di dalam sini nah disini diratakan saja Oh yang ini kita setel 7 7 ulir ya 7 ulir terus untuk baut yang lurus di atas ini ini kita ratakan aja nih murnya kita ratakan kan masih ada nih kan masih ada nih satu drat nih ini kita ratakan aja terus membaring ini buat baring ini kita kasih 13 nanti kita kasih 13 terus yang ini nanti kita setel sampai sini Hai setel biar ini bisa goyang nanti nah nih biar bisa goyang terus yang disini ini kita kasih eh 7 oke guys ini kita setel dulu yang bagian depan ini kita kasih 7 ya yang depan kasih 7 drat untuk standarnya ini 9 ya untuk ulirnya di jadi ulirnya 9 kita pendekin jadi tujuh ulir ini kita masukin jadi tujuh ulir saja lagi jadi ini kita lenggarin dulu yang satunya ini kita lenggarin dulu jadi tujuh ulir ya guys untuk standarnya ini sembilan ya dan kalau dilihat-lihat ya ini untuk bos bomnya sebenarnya sudah di setel sudah di setel udah pernah di setel cuma ada yang kurang tenaganya masih kurang jadi kita setel lagi ini kita bikin jadi tujuh tujuh ulir ya guys kalau kita lihat untuk tenaganya udah pernah di setel namun ini belum maksimal untuk penyetelannya jadi kita setel kembali ini sebentar ini jadi tujuh ya guys oke lanjut kita kencangkan lagi kalau sudah dapat tujuh ulir setel kita kencangkan kalau kita tutup kembali sesuai seperti semula kembali oke lanjut kita kencangkan dulu yang bagian depan tadi harusnya kita nyetel dari belakang ya nah sebenarnya enggak papa dari depan cuma kebiasaan dari belakang berhubung ini kita coba setel dari depan karena ini juga sudah pernah di setel sama orang ini tenaganya udah pernah di setel yang belum maksimal ini kita longgarkan ya ini kita longgarkan agar bisa goyang jadi tidak terlalu keras sehingga nanti untuk eh turbonya cepat buka ini kita longgarkan habis itu kita tutup kembali ini kita menggunakan kunci L10 ya guys jadi untuk eh penutupnya ini ini menggunakan kunci L10 ini udah selesai baru kita kencangkan lanjut ke bagian yang dalam oke yang dalam ini kita karena ini udah pernah di setel ya jadi untuk baut yang berdiri nah itu karena sudah 7 ya 7 7 ulir jadi nggak kita setel lagi kita lanjut ke buat yang baring ini buat yang baring ini yang kita setel ini pakai penahan kunci 10 sering kunci pas juga nah lalu kita kendorkan ini kita bikin jadi 13 ya guys 13 ulir kita kendorkan jadi 13 terus standarnya ini 8-9 jadi kita bikin jadi 13 ulir kalaunya belum pernah di setel kalau untuk nyetel buat yang berdiri nah buat berdiri satunya itu kita setel duluan yang sana tapi berhubung ini sudah pernah di setel dan tadi sudah dihitung untuk baut yang berdiri itu eh ulirnya ada 7 ya jadi tidak kita setel lagi kita setel yang ini saja baut yang baring buat yang baring ini untuk kalau standarnya itu 8-9 tapi tadi setelah dihitung ini ada 11 ya 11 ulir jadi kita tinggal tambah dua ulir lagi biar jadi 13 lanjut yang umur ini ya umur dua biji ini ini umur 10-an kita kendorkan dulu ini mau kita bikin rata ya guys jadi ini kita bikin rata sama bautnya tadi sudah pernah di setel jadi sisa satu ulir ya jadi sisa satu ulir terus kita kurangin lagi ulirnya jadi tidak ada ulir lagi kita ratakan saja di nol grad jadinya ya kita ratakan sudah selesai ya untuk umur yang dua ini nah kita hitung ulang yang buat berdiri karena udah pernah di setel jadi kita cek aja kencangannya oke kita lanjut ke yang belakang ya yang belakang oke yang belakang ini kelihatannya juga pernah di setel ya udah di setel jadi kita tutup kembali setelah kita lihat ini udah udah dimentokkan ya udah dimentokkan diratakan eh untuk standarnya sebenarnya 9 dan udah 11 ulir ya sudah 11 ulir jadi udah kita tinggal tutup tinggal kita tutup dan kita lakukan pengetesan dulu kita tutup kita baut dua bautnya ada dua oke kita tinggal pengetesan ya guys oke guys ini kita tinggal mengencangkan dua baut ini selanjutnya kita lakukan pengetesan kita lihat untuk asapnya gimana sekiannya untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati